Buah Tin Buah tin atau buah arah adalah buah kaya akan nutrisi dan vitamin yang diperlukan tubuh. Ada 5 manfaat buah tin yang bisa diperoleh saat mengonsumsinya. Seperti kurma, keistimewaannya tercantum dalam Al-Quran. Demikian pula juga dengan buah arah, yang bahkan menjadi surat khusus di dalam kitab suci umat Islam ini, yakni suratet tin. Keistimewaan kedua buah ini ada dalam Al-Quran. Lantas, bagaimana dengan manfaat buah tin secara ilmiah? Tak hanya kurma, yang dapat menjadi kudapan sehat, baik saat dikonsumsi di hari biasa, maupun saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kudapan sehat, baik saat buka puasa maupun sahur, juga bisa diperoleh dari sebutir buah tin atau buah arah. Buah bernama Latin Ficus Carica ini, memiliki bentuk yang sangat unik, menyerupai tetesan air mata. Ukuran buah arah juga hanya sebesar ibu jari orang dewasa, dan berisi ratusan biji kecil, serta memiliki kulit buah berwarna ungu atau hijau yang bisa dimakan. Selain kaya akan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, buah tin juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan organ dalam tubuh. Berikut 5 manfaat buah tin yang sangat baik dikonsumsi. Buah tin atau buah arah telah lama digunakan sebagai obat rumahan atau pengobatan alternatif untuk mengatasi masalah pencernaan, seperti sembelit. Sebab, buah ini mengandung serat yang dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan dengan melembutkan tinja, sehingga mengurangi potensi sembelit. Selain itu, buah tin juga berfungsi sebagai prebiotik atau sumber makanan untuk bakteri sehat yang ada di dalam usus kita. 2. Meningkatkan Kesehatan Jantung Buah arah atau buah tin juga memiliki manfaat yang baik dalam meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan jantung. Buah ini dapat meningkatkan tekanan darah dan kadar lemak darah. Yang dapat membantu meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. 3. Membantu Mengatur Kadar Gula Darah Satu studi yang dikublikasikan 1998 silam menemukan orang dengan diabetes melitus tipe 1 yang meminum teh. Dari daun arah saat sarapan mungkin telah menurunkan kebutuhan insulin mereka. Pada bulan di saat mereka menerima ekstrak teh daun tin, dosis insulin mereka menurun hingga 12%. Sementara, studi yang lebih baru menemukan minuman yang mengandung ekstrak buah tin dosis tinggi. Memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada minuman tanpa ekstrak buah arah. Artinya, minuman ini akan memiliki efek yang lebih baik untuk mengatur kadar gula darah. Namun, buah arah, terutama buah arah kering, mengandung gula tinggi dan dapat meningkatkan kadar gula darah dalam jangka pendek. Jika kita kesulitan mengatur kadar gula darah, sebaiknya batasi asupan buah arah kering. 4. Anti-kanker Banyak studi tentang buah tin yang diamati dalam tabung reaksi, yang menunjukkan efek senyawa dalam daun arah yang memberi reaksi pada sel kanker. Daun pada buah tin dan getah alami dari tanaman ini telah terbukti menunjukkan aktivitas anti-tumor atau anti-kanker terhadap kanker usus besar manusia. Kanker payudara, kanker cervix dan sel kanker hati Kendati demikian, tidak berarti bahwa makan buah tin atau mengonsumsi teh daun arah akan memberikan efek yang sama. Studi tabung reaksi menawarkan titik awal yang menjanjikan. Tetapi penelitian pada manusia masih perlu dilakukan untuk menilai bagaimana bagian tanaman arah ini dapat memengaruhi pertumbuhan kanker. 5. Buah tin Meningkatkan Kesehatan Kulit Buah ini mungkin memiliki beberapa efek menguntungkan pada kulit. Terutama pada orang yang memiliki alergi dermatitis, atau kulit kering dan getah akibat alergi. Satu studi pada 45 anak dengan alergi dermatitis menemukan bahwa krim yang terbuat dari ekstrak buah hara kering yang dioleskan 2 kali sehari. Selama pukul 2 lebih minggu lebih efektif dalam mengobati gejala alergi pada kulit daripada krim hidrokortisen, pengobatan standar. Terlebih lagi, kombinasi ekstrak buah, termasuk ekstrak buah hara, terbukti menunjukkan efek antioksidan pada sel kulit. Sehingga manfaat buah tin yang diekstra ini dapat mengurangi kerusakan kolagen, dan memperbaiki tampilan kerutan. Saat studi ini dilakukan dalam tabung reaksi dan penelitian pada hewan, kendati demikian, sulit untuk menentukan apakah efek positif ini berasal dari ekstrak buah hara atau salah satu ekstrak lain yang sedang dipelajari. Untuk memastikan lebih akurat manfaat buah tin bagi kesehatan kulit ini, maka masih diperlukan lebih banyak penelitian. Terima kasih telah menonton!